Nama Pedeta Merkuri di sini, SDH, Ketua Majelis Jemaat Ebenezer Bajawa, mengharapkan bagi kita bersama, terkhusus bagi jemaat umat dunia, untuk supaya kita saling mendoakan yang dimana terjadi penuh umat di Makassar, depan gereja Kategoran, untuk supaya mereka yang pelaku-pelaku dan juga yang punya rencana itu mereka bertobat dan kembali pada jalan yang benar. Dan yang kedua, kita juga jangan terpemblokasi dengan apapun juga karena ini menyangkut terorisme, yaitu semua orang ataupun semua agama pun juga tetap mereka anggap adalah musuh. Dan karena itu kami mengharapkan agar segera ditangkap jaringan-jaringan pelaku dan kita mendoakan bagi pihak keemanan untuk selalu bekerja dengan baik dan untuk menangkap orang-orang tersebut dan juga mengharapkan bagi kita bersama bahwa terorisme itu adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak ada kehitan dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Tuhan berkati kita semua. Baik, selamat malam Bapak-Ibu yang terkasih. Saya Pendeta Sakyas Bahas dari Gereja Betil Indonesia sebagai tokoh agama di Kabupaten Ngada ingin menyampaikan satu-dua hal seturut dengan kejadian yang terjadi di Makassar pada kesempatan tadi pagi dan karena itu kami sebagai tokoh agama menyampaikan yang pertama sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Makassar tadi pagi. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa sebagai tokoh agama tidak mentolerir apa yang sudah dilakukan oleh oknum yang melakukan bom bunuh diri di Gereja Katedral di Makassar dan karena itu sebagai anak bangsa kami mengharapkan semua jemaat atau semua umat Kristen agar tidak terprovokasi dengan apa yang terjadi di Makassar sehubungan dengan kita akan memasuki masa perayaan Pasca yang akan jatuh pada tanggal 2 dan tanggal 5 yang akan datang karena itu sekali lagi kami mohon umat Kristen tidak terprovokasi dengan keadaan yang ada tetapi mari kita mendoakan orang, siapapun dia dan mungkin di belakang itu ada kelompok atau apapun kita berdoa dan memohon pengampuran daripada Tuhan supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar dan kami mengharapkan juga agar aparat keamanan bisa tetap berdiri di garis depan untuk menegakkan keadilan kebenaran, keamanan di negeri kita kita harapkan untuk bisa terpelihara apa yang baik yang sudah terpelihara selama ini kiranya tetap bisa kita jaga sebagai anak bangsa mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dan kurang lebihnya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati